Pemirsa berhati-hatilah ketika membeli ikan asin di pasaran. Di Kabupaten Kulon Progo, petugas menemukan ikan asin mengandung formalin saat melakukan razia di pasar tradisional. Salah satu pasar yang menjadi tujuan razia Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo adalah pasar tradisional Keranggan Galur. Di pasar itu, tim menemukan ikan asin berformalin. Dari 8 sampel ikan asin yang dijual sejumlah pedagang, 4 diantaranya mengandung formalin dengan kadar kandungan di bawah 10%. Ikan yang berformalin untuk jenis belebekan, layur, cumi, serta teri nasi. Setelah dikumpulkan, ikan asin berformalin ini mencapai 30 kg. Walaupun masih di bawah ambang batas 10%, warga tetap berhati-hati karena akan berdampak pada kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Jadi kami tadi sudah melakukan tes lapangan menggunakan formalin tersebut. Ada jenis teri nasi, terus cumi asin, belebekan, dan layur yang terindikasi mendapatkan dengan formalin. Konsentrasi masih cukup rendah, 20 ml akan berapi ini formalin ya, jadi memang harus diwaspadai. Razia serupa akan ditingkatkan jelang dulvitri, yang pedagang diimbau agar tidak menjual makanan yang tidak layak dikonsumsi karena akan membahayakan kesehatan warga. Christian Tonugroho melaporkan dari Kabupaten Kulomprogo, daerah istimewa Yogyakarta.